Intro Warga di kawasan Jalan Meluku nang tertimpa musibah kebakaran meminta pemerintah kota Banjarmasin untuk menata rumah nang hangus terbakar bila nantinya ada warga nang akan membangun kembali termasuk membenahi sungai Parit nang terhubung langsung ke sungai Martapura ini sangatlah penting lantaran banyunya bisa dipergunakan wayah menanggulangi musibah kebakaran berikut untuk habar nang selengkapnya Warga di kawasan Jalan Meluku nang tertimpa musibah kebakaran nang terjadi besokan Sabtu 12 Februari 2022 meminta pemerintah kota Banjarmasin untuk menata rumah nang hangus terbakar bila nantinya ada warga nang akan membangun kembali termasuk membenahi sungai Parit nang berada tepat di belakang rumah warga nang terbakar tersebut Permintaan ini disampaikan warga wayah wali kota Banjarmasin Ibn Sina menyerahkan bantuan besokan Minggu 13 Februari 2022 menurut warga pembenahan sungai Parit nang terhubung langsung ke sungai Matapura ini sangatlah penting lantaran banyunya bisa dipergunakan wayah menanggulangi musibah kebakaran Pembenahan sungai Matapura ini kebetulan momen kebakaran ini kan di belakang ini kan sudah setidak karena kemarin kita kan kesulitan dan jinas itu menunggukan nah jadi momen kebakaran untuk menata sungai sungai kalau memang itu sungai diusulkan aja untuk disiring supaya kelihatan sungai Sungai nyala. Seperti yang di muka tadi lo lihat. Sehingga fungsi sungai tetap jalan. Kalau ada ke jelas kayak ini kan nyaman juga. Sudah, api. Sudah, mas Renbang. Cuman untuk 2023 mudah-mudahan diperubahan. Panjang gak? Berapa meter? Sungai Parit namanya Pak. Sekitar 100 meter. Sampai ke RTS 9 Pak. 100 meteran lah. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wahid Akuni Prima TV menyambut baik adanya respon warga yang ingin memenahi wan menata lingkungannya sehabis musibah kebakaran. Ibn Sina meminta camat wan lura serta intansi terkait lainnya untuk secepatnya merespon keinginan warga agar sungai Parit nam berada di lingkungan mereka supaya bisa berfungsi dengan baik. Itu harapan kami dan tolong juga warga bersama-sama dengan pelurah di sini setelah kejadian ini tolong ditata ulang posisi-posisi rumah kemudian juga saluran-saluran yang harus hidup seperti tadi ada aspirasi terkait dengan sungai di belakang, Parit. Nah itu kami prioritaskan untuk disiring supaya sungainya bisa hidup karena kalau pas lagi musim calap itu sangat berfungsi banget untuk menjaga terjadinya banjir termasuk juga kalau terjadi musibah, banjirnya ada tinggal maambil di situ untuk pemadam, bisa memadam ke api. Itu saja harapan ulang, terima kasih banyak bantuan semua pihak.